Jawa Barat, bahkan untuk perpanjangan BPKN juga bisa. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Ketua DPD Gerindra Jating, Haji Anwar Sadat, menghimbau masyarakat Madura untuk tidak melakukan tradisi toron atau pulang kampung. Pasalnya, toron bisa memicu kerumunan dan kontak fisik yang dapat menimbulkan penyebaran COVID-19. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yang akrab di Sapa Gusadat ini menambahkan, dalam kondisi darurat COVID-19 seperti saat ini, masyarakat hendaknya harus konsisten mensukseskan PPKM darurat dengan tidak melakukan pertemuan atau kontak fisik dengan banyak orang. Semua orang harus bisa menyadari dan memahami kondisi saat ini. Penjagaan COVID-19 tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari masyarakat sendiri. Saya berharap kita konsisten ya, konsisten kita melaksanakan PPKM darurat ini ya, dan sebisa mungkin ya kita hindari ya, kita hindari pertemuan-pertemuan fisik dengan masyarakat ya, berbaur, ya, berumunan. Dan saya mesti memahami lah, terus menyadari bahwa memang ada perspektif bahwa ini adalah bagian dari ritual agama. Tapi kita juga mesti menyadari bahwa dalam konsep agama itu kan ada konsep yang namanya kemaslahan, kemaslahan. Dua seluruh polisi yang diambil oleh pemerintah itu harusnya berdasarkan pada prinsip kemaslahan. Kemaslahan itu artinya sesuatu yang membuat kualitas kita semakin baik. Sehingga kita mesti, kita hindari sesuatu yang merupakan kembalikan dari maslahan. Saat ini, situasi dalam kondisi darurat, di mana sejumlah rumah sakit sudah penuh, dan banyak sekali orang melakukan isolasi mandiri sehingga diperlukan kesadaran secara kolektif. Upaya pemerintah dan aparat kepolisian harus didukung agar PPKM darurat bisa sukses. Orang nomor satu di Partai Gerindra, Jawa Timur ini mengajak kepada semua masyarakat untuk mengikuti dan mentaati aturan PPKM darurat yang sudah ditentukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Ayul Andin, JTV.